Saya Dr. Ardi, disini saya akan menjelaskan bagaimana cara memilih produk skincare yang baik dan benar. Yang pertama, kita mengecek kemasan produk. Pada kemasan produk terdapat nomor izin edar, di mana itu dikeluarkan oleh badan pom. Jadi produk yang sudah mendapatkan nomor izin edar, maka produk itu sudah diuji. Jadi kemudian keamanan produk itu sudah terjamin. Yang kedua, keaslian produk lebih utama dibandingkan harga. Jadi yang dimaksud disini adalah kalau harga itu tidak menjamin keaslian produk, yang menjamin adalah kandungan dari produk tersebut. Apakah produk tersebut benar-benar asli atau enggak. Tapi yang diutamakan adalah keaslian produk tersebut tapi bukannya harga. Yang ketiga, pastikan keaslian dan keamanan produk. Yang keempat, jenis kulit. Sehingga kita dapat mengetahui produk apa yang tepat buat kulit kita. Karena ada beberapa kulit yang sifatnya kering, kemudian mudah iritasi terhadap suatu produk tertentu. Yang kelima, stop pemakaian produk apabila iritasi dan gatel-gatel. Yaitu setelah pemakaian produk, didapatkan kulit berwarna kemerahan, kemudian rasa panas dan gatel. Baik, dari tips yang saya berikan tadi, disini ada brand yang disebelah saya ini namanya brand-nya brand Faser. Produk Faser memiliki manfaat untuk menyehatkan kulit dan tidak memiliki efek samping yang buruk di kemudian hari. Faser diproduksi secara profesional dan keaslian produknya sudah teruji. Untuk membuktikan keaslian produk Faser sangat mudah, dapat dilihat notifikasi badan pom yang ada pada kemasan. Dan dapat juga di scan barcode yang terdapat pada website badan pom. Terima kasih telah menonton!